You are the dancing queen Young and sweet, only 17 Dancing Queen Hoi lagi di Pagi-Pagi! Semangat! Masih bersama dengan Om Roy Martin juga. Lagunya pas banget sih pastinya. Dancing Queen ya. Dancing Queen. Saya tahu soalnya ada Om Roy. Wah, Om Roy tahu semua lagu-lagu terbaru. Oh, memang. Kasih lagu Justin Bieber. Sempuram. Sempuram. Sorry, lagu-lagu sorry. Om Roy Gading lagi di London sekarang. Natalan di sana, Ma. Oh, Natalan di sana. Natalan di sana. Natalan di sana. Oh, berarti kemarin Natalan di sana ya? Oh, sampai tahun baru di sana? Terus. Sampai tahun baru di sana. Oh, bro, tahun baruan di mana? Di rumah. Di rumah aja ya. Di rumah. Ngumpul sama keluarga ya, Ma. Cucu-cucu. Oke, oke. Sekarang. Kita langsung masuk ke segmen. Tau kakakmu. 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 Nah, menurut dokter pendapatnya gimana nih? Benar gak dok? Jadi, untuk bayam itu kan sayur-sayuran hijau juga ya. Jadi, sayuran yang, apa namanya, mengasuk seperti warna hijau gelap, di bayam, di konggol, itu kan banyak penganan kering, terus vitamin, mineral, dan betul-betul lainnya. Jadi, waktu di bayam ini, kemungkinan akan bisa mencoba beberapa penyakit dan salah satunya menurunkan rasiko asma. Jadi, memang ada? Iya, ada. Ada kandungannya ya? Kandungan di bayam itu, memang ada nutrisi, yang namanya betang karotin, salah satunya. Jadi, betang karotin ini, konsersi dari vitamin A, dan ia itu bisa mencegah sel-sel dari kisah kan. Jadi, menurunkan rasiko asma itu bisa. Menurunkan rasiko asma itu bisa. Tapi, mengkonsuminya harus seperti apa? Apakah seperti biasa saja kita mengkonsumsi sayuran? Atau ada cara tersendiri? Kalau untuk konsumisinya itu bisa dengan, apa namanya darabutnya jangan terlalu matang juga, karena emang notrisi-notrisinya juga mengharuskan, jangan, jangan, pas kematangan yang perlu. Jadi, dikonsumisinya juga, nggak mentah-mentah juga, jadi kurang darabutnya jangan terlalu matang. berarti memang bayam itu mengandung... Umpan. Umpan. Umpan, umpan, umpan. Ya, emang bisa menurunkan kadar apa, penyakit asma ya? Iya. Dokter, dokter. Halo? Iya, halo. Dokter dia? Iya. Mau tanya dong, mau kasih tahu dokter. Dokter, bayam-bayam apa yang suka bikin sedih? Bayam apa? Tahu nggak, dok? Nggak tahu. Bayam sorry, ku tak akan love you lagi. Tanya. Makasih ya, dokter dia. Maaf ya, dokter ya. Maaf, dokter. Apa? Dokter loh itu. Bayam sorry. Bukan gitu. Nggak ada cinta lagi, sedih dong. Tapi ternyata sudah valid, ternyata dokter memang ada ini yang bisa menurunkan kadar terserang asma. Jadi untuk yang mungkin punya sejarah, biasanya katanya turunan ya kalau asma ya? Juga bilang di sini. Nggak juga. Ada turunan, ada yang... Tanjakan. Ada yang tanjakan. Ada yang tanya ya, dari sahabat pagi. Coba kita lihat tayangannya ya. Halo, nama aku Riva. Aku mau tanya, TSD, Bang Andre, aku kan suka pepaya ya. Pepaya itu kan bagus buat kesehatan. Terus kan sekarang ada sabun pepaya. Itu bagus juga nggak sih buat kulit? Terima kasih. Sama-sama Riva, habis makan coklat yang dibersihin tadi itu. Pepaya? Nggak, saya mau. Itu pepaya. Oh, itu pepaya ya? Mesti dibersih dulu dong, Riva. Jadi menempel satu di situ. Pendapat saya sih ya. Bagaimana? Menurut pendapat TSD, benar nggak sabun pepaya itu bisa mencerahkan kulit? Bisa, menurut saya bisa. Karena di dalam pepaya itu ada pepaya unsur glukogen pepaya tening ya. Jadi kalau kita terus dari lebih dalam ada zat whitening di situ. Pepaya tening namanya. Pepaya tening dan juga ada pepayanisasi. Bahasanya ilmiah. Tapi memang itu akan mencerahkan. Jadi ketika kita mengoleskan pepaya itu, akan bau paya ya badan. Memang begitu. Kayaknya sih bisa lah. Bisa ya. Ilmiah banget. Menurut saya juga betul. Kayaknya pepaya bisa mencerahkan kulit. Kenapa? Karena di situ ada unsur pepayanisasi ya. Pepayanisasi. Tapi banyak. Tening nggak apa-apa tadi. Tapi saya pernah di, saya punya pelembab, apa namanya, pembersih muka. Itu imunnya pepaya. Pepaya? Jadi memang itu pembersih, memang kandungannya pepaya. Jadi saya percaya bahwa pepaya bisa mencerahkan kulit. Kamu lihat kulit saya sekarang gimana? Wadah. Tapi kayak kok, Tadok. Pasti pakai kebanyakan pepaya. Kebanyakan pepaya. Tapi sebenarnya kayak kurang cerah mungkin nggak? Lampu. Lampu kali ini baru lampu. Sebenarnya aslinya sih cerah. Lampunya aja nggak benar. Lampu. Oke. Jadi jawabannya menurut saya dan semua yang lainnya di sini ya, Raffi ya. Omroh yang benar. Setiap wanita punya jenis kulit yang berbeda-beda. Gantung jenis kulitnya. Kempat omroh. Jadi aku pernah kerja di salon. Tapi memang kandungan dalam pepaya itu bagus untuk kulit. Sudah bukan rahasia lagi dan telah digunakan sejak lama. Jadi memang yang dicari adalah pepaya yang sedang mengandung. Gitu. Karena kandungan pepaya yang... Bisa hamil ya? Iya, biar pepaya yang hamil. Kan tuh, lihat tuh. Kandungan pepaya itu bagus. Berarti kita harus cari pepaya yang sedang mengandung. Biar bagus untuk kulit. Ini ilmiah loh. Ilmiah sekali. Satu saki ilmiahnya nggak ngerti. Oke, itu ya. Siapa ini? Raffi ya Pak Raffi tadi namanya ya? Riva. 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 Yang benar-benar bisa terjawab buat Riva ya. Oke. Taukah kamu setrika termasuk alat rumah tangga terkuno dalam sejarah? Alat rumah tangga selain setrika. Iya ya. Vakum cleaner termasuk modern. Setrika dari zaman dulu udah ada. Udah ada. Nah, bakalnya cika bakalnya Iron Man itu juga dari setrika. Iya. Orang yang menetrika. Orang yang menetrika itu kan namanya Iron Man. Iya. Jadi, ini fakta tentang setrikaan ya. Setrika berasal dari bahasa Belanda yang artinya, yang berbunyi stric-scissor. Stric-scissor. Artinya menghilangkan kerutan dari baju dengan alat yang dipanaskan. Memakai setrika mulai dikenal tahun 400 sebelum Masehi oleh bangsa Yunani. Pada abad pertama sebelum Masehi, bangsa Cina pakai benda berupa sebuah wajan yang berisikan batu bara dan punya panggangan panjang. Setrika jaman dulu kayak gini? Iya, kayak gitu. Kayaknya masih ngalamin. Oh, apa ngalamin? Enggak sih. Pakai arang itu? Kayu, arang, atau sabut kelapa itu. Oh, sabut kelapa. Iya, iya. Kulit kelapa itu. Kulit kelapa, iya. Masukin ke dalam besi-besi itu. Iya, terus... Beruntunglah sekarang kita gak usah kayak gitu ya. Jadi wajan panas ini ditekan-tekan untuk menghilangkan kerutan yang muncul. Bulu wajan untuknya. Pada abad 17, setrika mulai umum digunakan negara-negara barat dengan nama Sadiron. Sadiron? Iya. Gue udah tahu. Di bloknya mana dulu? Aldiron, Pak. Sudah berupa besi datar dengan pegangan. Bentuk setrika disempurnakan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Mary Florence Spots. Terima kasih, Mary Florence. Dengan bentuknya runcing di kedua sisi dan sebuah pegangan yang dapat dilepas sehingga tidak panas. Berkembanglah seperti sekarang. Kebayang gak kalau Mary itu gak ada? Dia yang gak menemukan setikat bentuknya kayak gini. Bentuknya akan bulet terus kayak wajan. Iya, benar, benar, benar. Kayak wajan jadinya. Jadi tahukah kamu cara unik Brazil untuk meningkatkan tingkat baca masyarakat? Oh, Brazil membuat buku yang sekaligus merangkap sebagai tiket untuk kereta api bawah tanah. Oh, setiap buku tiket ini dilengkapi dengan chip yang dipasang pada bagian dalam cover buku. Jadi ketika seorang akan masuk kereta bawah tanah, cukup mendekatkan atau menyentuhnya cover buku ini pada sensor tiket yang ada. Oh, jadi bentuk tiket keretanya tuh buku. Jadi orang harus beli buku. Jadi kayak untuk meningkatkan minat baca pada masyarakat Brazil, tiap buku berisi 10 tiket. Setelah itu bisa diisi ulang, buku yang dicetak seperti ada Sherlock Holmes dan juga The Great Gatsby. Jadi sambil baca juga, sambil dia... Belajar juga, pengetahuan juga ada. Karena emang kayak daya orang untuk beli buku kan sekarang sudah mulai berkurang, sudah mulai digital, segala macem. Ini kembali lagi nih. Dari semua negara yang om udah pernah datengin, menurut om yang paling asik banget. Saya suka Paris. Paris, ya om. Oh, Barcelona saya suka. Oh, Barcelona juga. Barcelona juga. Saya setuju. Barcelona itu the best. Aduh, pengen saya kesana. Iya, kesana. Pengen ketemu Paris RM? Paris, di sini, cuma lagunya dong, Barcelona. Oh, dia dong. Cintaku di Barcelona. Di Barcelona berarti dia? Enggak, di sini. Di sini, Pak. Tapi benar negara Eropa emang serunya, Barcelona, Spanyol tuh. Aku pengen kesana. Belanda keren ke Belanda. Belanda sih. Ya, oke. Kota-kota kecilnya Leiden bagus banget. Tapi Barcelona tuh kayak, apa ya? Eh, eh, kecil-kecil tapi klasik. Terus, dan gitu. Dan murah. Dan murah. Relatnya murah dibanding Paris ya. Kehidupan malamnya justru lebih panjang daripada Paris ya. Paris tuh jam 8 udah kelar. Oh, gitu. Barcelona lebih banyak. Oke, oke. Nanti kita akan ada pagi-pagi jalan-jalan ya. Ghost to Barcelona. Pagi-pagi ghost to Barcelona nanti. Oke. Esti, gue mau tagi janji lu tadi kalau lu bilang, kalau orang lagi sakit panas, dikompresnya pakai air panas apa ya? Nih, untuk menurunkan panas secara efektif, kan orang pasti mikirnya kalau dulu sih biasanya air panas ya. Jadi kayak merangsang tubuh untuk mengeluarkan keringat. Kalau keringat udah keluar, maka suhu tubuh akan ter... Tapi bingung deh ya. Ini ada yang nanya nih. Mendingan panas atau dingin? Coba kita lihat siapa yang nanya. Hai pagi-pagi NETV, gue Afifah. Gue mau nanya ya, sekarang ini gue kan lagi sakit meriam gitu, meriam berbeda sih sayang. Eh, maksudnya gue lagi panas menggigil. Nah, kalau gue mau kompres, baiknya itu pakai air hangat atau air dingin ya. Bungu banget, tolong dijawab. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Dingin. Dingin. Omrohnya juga dingin. Ternyata panas. Panas ya? Tapi pengalaman saya dingin. Dingin. Kalau menurunkan panas dingin? Katanya panas dingin aja. Panas sih katanya secara efektif digunakan untuk kompres air hangat ya, baiknya. Jadi dengan merangsang tubuh untuk mengeluarkan keringat. Kalau keringat sudah keluar, maka suhu tubuh itu akan turun. Mungkin lebih efektif, lebih cepat lah. Jadi harus pakai air hangat ya. Air hangat sih lebih baik. Saya dulu diajarin sama nenek saya, kalau lagi hangat-hangat kayak gitu, minum air putih yang banyak. Selimutan sama ini, botol segini nih, botol-botol diisi air panas. Air panas. Yang panas gitu kan. Diker, dikekeping. Benar, tapi itu ternyata benar. Turun panas aja. Turun panas ya. Luar biasa loh itu. Oh, itu juga dikekeping. Pas bangun tuh udah segar, terus botolnya udah jadi ayam. Kayak telur yang dikerem. Tapi ya dingin panas, tapi banyak juga pendapat yang lain sih. Makanya, tapi kalau ini ya untuk sementara sih. air hangat berarti ya. Ah, oke. Kayaknya gitu. Ntar kita tanya pendapat yang lain lagi. Ada yang mau minum jus, saya punya jus brokoli. Mau nggak? Nggak. Jus brokoli. Andre, Andre. Kalau udah. Kalau abr-abr itu lebih ke jus wanna say I love you. Nih jus brokolinya, Andre. Nih jus brokoli. Ini enak banget. Modelnya nggak meyakinkan ya. Hah? Ini enak, enak. Ini enak. Tapi ini udah 3 hari yang lalu. Iya, coba lihat. Tengah-tengahnya putih, bawahnya mengendap, atasnya mengendap. Ini saya ragu. Unik kan? Nanti saya akan segmen selanjutnya, saya akan kasih tau bagaimana cara bikin yang mendap gini, terus ada lagi. Ada caranya ya? Ada caranya. Ada caranya, pokoknya caranya tuh cepet gitu. Oke, oke, oke. Bikin jus brokoli yang segar. Enak rasanya tapi. Cobain aja. Nggak mau nyobain ya? Tapi nggak sekarang, saya masih belum yakin. Ya udah, disekmen berikut ya. Tunggu lihat buatnya nanti. Disekmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Pagi-Pagi. Semangat! Terima kasih telah menonton!